Intro Selamat datang di video mata kuliah di Seri Video Sistem. Ini adalah bagian terakhir dari topik replika konsistensi. Di video sebelumnya kita lihat bahwa tidak semua prinsip quorum itu memenuhi prinsip linearizability. Akan ada masalah. Sekarang, bagaimana supaya prinsip quorum yang sudah kita pelajari itu tidak menjadi masalah? Begitu ya, dengan menggunakan pendekatan ABD ini. Oke, kita lihat problem yang muncul dalam kasus yang kita lihat di video sebelumnya adalah ketika operasi set itu berlangsung cukup lama begitu antara satu node dengan node yang lain. Which is, tidak ada masalah. Begitulah di Seri Video Sistem. Nah, mungkin kita ingat kembali apa namanya, video yang lalu. Salah satu solusi dari read after write konsistensi adalah ada yang disebut sebagai read repair. Node atau orang yang melakukan read itu akan berkontribusi untuk memperbaiki supaya data yang dinilai, data yang dibaca itu dapat didistribusikan juga ke node yang lain. Kita lihat solusi itu diterapkan di sini. Jadi kan muncul di sini kan. Pada klien dua, dia mendapatkan V1 dan klien dua juga mengetahui bahwa B itu menyimpan nilai yang keliru. Karena yang diambil adalah V1 dari A. Begitulah kan berdasarkan timestamp. Maka berdasarkan prinsip read repair yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, klien dua seharusnya setelah ini, dia membantu melakukan perbaikan dengan cara mengirimkan V1 ke B dan juga ke C. Mungkin pada saat ini C juga sudah mendapatkan nilai yang benar, tapi anyway, klien dua akan tetap mengirimkan proses read repair ini. Sedemikian sehingga proses update ini terjadi sebelum transaksi get selesai. Jadi pada saat transaksi get selesai, dia akan menerima feedback dari B dan C bahwa oke operasi setnya berhasil. Barulah dia termini. Dengan demikian, setiap transaksi yang terjadi somehow, setelah get V1 maupun read repair berlangsung, itu sudah dipastikan akan mendapatkan hasil yang benar dari konteks ini, seharusnya get yang dilakukan oleh klien tiga akan mendapatkan nilai yang benar. Mengapa? Karena pada klien tiga, proses get-nya sudah melibatkan update pada A, B, dan C yang dilakukan oleh prinsip read repair oleh klien dua. Nah, ini adalah salah satu solusi supaya prinsip quorum memenuhi prinsip linear feasibility. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hasil yang benar. Jadi, solusi dari quorum yang sudah kita pelajari agar memenuhi prinsip linear feasibility, salah satunya adalah, Pertama, get tetap harus mendapatkan quorum, quorum read. Kemudian ada aktivitas read repair yang dilakukan oleh siapapun yang memanggil transaksi get. Bagaimana dengan set atau write-nya? Set tidak ada masalah, kita sebut sebagai blind write to quorum. Artinya, tidak peduli apapun yang terjadi, aktivitas set tetap harus menulis data, meng-override data yang ada pada replika, apapun yang terjadi. Jadi, ketika sebuah operasi selesai, nilai read maupun write harus disimpan pada replika yang kuorum. Sehingga, sedemikian sehingga, setiap operasi yang dilakukan berikutnya, itu memenuhi, quorum akan melihat nilai tersebut. Ini yang muncul tadi, problem yang muncul apabila konkuren bagaimana? Tidak masalah, karena blind write, maka pokoknya setiap kali ada aktivitas write, dia akan meng-override nilai yang sudah ada pada sebuah replika. Bagaimana jika misalkan operasinya adalah compare and swap? Kalau tadi read, write, bagaimana kalau compare and swap operation? Atau CAS. Jadi, ingin mengubah nilai dari nilai yang baru, mengupdate nilai yang lama. Begitu kan, ini terkait dengan meng-override. Override sebuah nilai itu kan sama saja dengan compare and swap. Dan nilai lama, nilai baru di-swap dengan nilai yang baru. Bagaimana prinsip CAS ini bisa diberlakukan? Oke, ini sama-sama seperti event yang terjadi pada shared memory concurrency. Apakah kita bisa meng-implement compare and swap ini supaya mempunyai prinsip linearizability dalam distributive system? Ya, kita bisa. Dan kita akan kembali menggunakan prinsip total order broadcast. Makanya ini total order broadcast, itu sangat signifikan dan krusial karena akan membantu kita menyelesaikan banyak sekali masalah dalam distributed system. Kita lihat contoh apa namanya, algoritma compare and swap yang memenuhi prinsip linearizability. Oke, kita lihat. Apabila ada request untuk untuk melakukan operasi GET, maka apa yang harus dilakukan? kirim total order broadcast GET dan tunggu sampai mereturn sebuah value. Kalau misalkan ada request untuk melakukan operasi CAS atau override, meng-override value, lagi-lagi gunakan total order broadcast kemudian tunggu sampai delivery. Kenapa tunggu delivery? Ketika sudah delivery, sudah menerima hasilnya, mereturn sesuatu, karena menggunakan total order broadcast, maka seluruh node pasti mendapatkan urutan yang sama dan konsisten. Oke. Oke, sekarang bagaimana apabila sebuah node ingin mengirimkan GET dengan menggunakan total order broadcast, apa yang dilakukan? Oke. Kalau misalkan ingin mengirimkan total order broadcast, ya sudah, tinggal tunggu saja local state X sebagai result dari GET X. Ya, tunggu saja hasilnya. Karena sudah total order broadcast, pasti seluruh node akan mendapatkan hasil-hasil yang sama. Bagaimana kalau misalkan ingin mengirimkan atau mendeliver operasi CAS dengan total order broadcast? Oke. Ini ada dua kondisi. Ingat, karena kan meng-override, ya. Meng-override sesuatu. Pertama, kita set success sama dengan false. Jika if local state X sama dengan old, apabila local state nya lama, ya kan, kita mau swap, ya. Kita lihat local state nya lama, ya sudah update, override, dengan yang baru. Success. And if. Kemudian, return success as a result of operasi CAS X old new. Apabila tidak, apabila old local state nya sama dengan new, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Begit. ini adalah cara kita supaya membuat compare and swap itu bersifat di linearizable. Kalau sebelumnya, kita membahas linearizability, ini memanfaatkan prinsip total order broadcast dan ini cukup sukses seperti yang tadi kita sudah bahas. Ada keunggulannya, dia benar-benar strong konsistensi, membuat seolah-olah distributed system yang kita desain seolah-olah seperti single system yang non-distributed. Ini juga mudah untuk digunakan untuk setiap aplikasi, tetapi tentu saja linearizability ini punya trade-off nya ada cons nya. Cons dari penggunaan linearizability adalah performance. Karena akan ada banyak sekali message yang harus dikirim dan aktivitas waiting for the message, for the delivery of the message. Menunggu, begitu kan, sehingga ini dalam konteks performance ini tidak cukup oke. Begitupun dalam konteks scalability. Karena seluruh aktivitas itu sangat tergantung pada leader, ingat, total order broadcast itu sangat tergantung pada leader. Maka akan ada leader election dan lain sebagainya, proses crashing it, proses yang terjadi pada leader itu bisa menjadi bottleneck. Apalagi yang menjadi issue dari linearizability, availability problem. Apabila tidak bisa mendapatkan quorum, maka tidak bisa memproses operasi apapun atau transaksi apapun. Oleh karena itu, ada satu model konsensi yang lebih lemah dibanding linearizability yang cukup punya trade-off yang lebih oke, good enough dibanding linearizability walaupun memiliki kelemahan yang lain. Ini disebut sebagai eventual konsistensi. Jadi ini kalau misalkan ingin mendapatkan trade-off yang lain. Kalau performance scalability dan availability tidak menjadi masalah, silakan gunakan linearizability. Tapi kalau ini menjadi penting, performance, maka silakan consider eventual konsistensi. Oke, apa itu eventual konsistensi? Ini contoh, misalkan kalau kalian bisa praktekkan secara langsung, kalian punya kalender di handphone dan kalender di PC desktop, begitu ya, silakan kalian modifikasi tanggal di satu device, mestinya dia at the same time akan mengupdate di device yang lain. Nah, ini menarik. Bagaimana coba kalian simulasikan, pertama, off kan, offline kan salah satu device, misalkan handphone. Kemudian kalian update tanggal di kalender yang desktop, tentu saja tidak akan terupdate kan ya di handphone kan, handphonenya offline. nah, pada saat offline di handphone, coba kalian lakukan update yang lain. Update yang lain, yang berbeda dibanding update yang sudah kalian lakukan di desktop. Kemudian setelah itu nyalakan. Lihat di akhir, update mana yang diterima. Apakah update yang diakui adalah update nya desktop atau update nya handphone. Silahkan coba sendiri. Pastinya, hanya akan ada satu update yang diterima, tapi tetap diberlakukan di semua device. ini yang disebut sebagai eventual consistency. Kita mulai teorinya. Kita mulai dari CAP theorem. Jadi, teorema CAP ini sebuah sistem dapat either strongly consistent or available in the presence of network partition P. Jadi, kita cuma bisa memilih dua dari tiga, kurang lebih kayak gitu. Kalau ingin konsisten dan available, maka tidak bisa partition. Kalau ingin konsisten dan partition, pasti tidak available. Kalau mau available dan partition, pasti tidak konsisten. Averential consistency ini mengambil dua, konsisten dan available, tapi tidak partition. Jadi, kalau misalkan ada tiga node, node A, node B, dan node C, kalau misalkan somehow ada network partition, sehingga node C offline, offline, maka oke, kita show must go on. Jadi, bagaimana dengan state di C, C must either wait indefinitely for the network to recover atau turn a potentially stale value. Jadi, C at the end of the day, dia harus decide apa yang harus dia lakukan. Walaupun pada saat C offline, dia terjadi perubahan tertentu. eventual consistency ini melakukan operasi berdasarkan local state pada masing-masing. Apabila jika tidak ada update lagi, eventually all replicas will be in the same state. Harus ada keputusan yang diambil, misalkan kayak tadi, dua online terus, kemudian telah jadi perubahan-perubahan, tapi yang ketiga ini offline. Tapi saat offline ini, dia mengalami perubahan juga. At the end of the day, ketika yang ketiga online, dia harus decide on a particular value, sehingga semuanya, A, B, maupun C, dapat meng-converge ke satu nilai. Oke. Nah, jadi, eventual consistency yang strong, dia memiliki prinsip satu, eventual delivery. Setiap update yang dibuat ke non-vaulty replika, eventually harus diproses, akan diproses oleh seluruh non-vaulty replika. Oke, ignore yang faulty. Jadi, yang faulty enggak. Kita abaikan aja dulu, pokoknya yang non-vaulty harus diproses. Kemudian yang berikutnya, harus ada convergence. Any two replicas that have processed the same set of updates are in the same step. Harus sama converge. Kalau yang terakhir online kembali, eventually mereka harus converge. Harus menuju ke satu nilai tertentu. Dengan begitu, eventual konsistensi ini tidak membutuhkan network, karena tadi ingat partition-nya sudah diabaikan, tidak melulu harus rely on network communication. Dan causal broadcast saja, tidak harus total order broadcast, itu tetap bisa digunakan untuk mendistribusikan update. Oke, dan kalau misalkan ada concurrent update, eventually dia akan converge. Jadi, ada resolution, conflict resolution. Oke, terakhir, summary, jadi, ini adalah bagian terakhir dari kuliah ini. Minimum system model requirement dari distributed system, yang berbeda-beda, kita bisa bahas satu-satu. Pertama, atomic commit. Bagaimana dalam konteks communication, atomic commit membutuhkan komunikasi yang aktif dari seluruh non. apakah dia membutuhkan synchronization? Partial synchronization. Tidak harus, tidak harus full synchronization. Kalian ingat, full synchronization itu tidak mungkin terjadi ya, tapi tidak boleh asinkronus. Bagaimana dengan konsensus? Total order broadcast maupun linearizable cross, dia tidak harus melibatkan seluruh node, tapi quorum saja cukup. Sinkronisasinya bagaimana? Sama, partially synchronus. Atomic commit memiliki stronger assumption dibanding konsensus. Urutannya seperti itu. Yang lebih rendah apa? Linearizable gate set. Perlu quorum, sinkronusnya tidak perlu. Asinkronus saja cukup. Yang paling rendah, paling bawah, eventual consistency, causal broadcast before broadcast. Apakah harus menunggu komunikasi? Tidak ada quorum, ada synchronisasi? Tidak perlu. Local replica saja sudah cukup. dan sinkronisasinya asinkronis. Jadi, urutannya begitu dari yang paling strong sampai yang paling weak. Ini adalah beberapa model tidak berarti atomic komik lebih baik dibanding eventual consistency tergantung trend-off mana yang kalian pilih dan jenis aplikasi apa yang requirement aplikasi yang kalian ingin buat. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.